Halo Youtube, bertemu lagi sama Pilot Ngapak Di video kali ini kita kedatangan drone baru lagi Ini dari iFlight lagi Seperti biasa ya Pilot Ngapak identik dengan iFlight Ini adalah drone 2,5 inch dari iFlight Dan tipenya atau serinya Ini adalah iFlight Protect R25 ya Jadi evolusinya Protect R25 ya Jadi dia pake Polar Nano 4S BNF LRS di 915 ya Ini pake speknya mirip-mirip sama Protect R25 Cuma framenya kayaknya ada perbedaan Dia udah pake Betaflight 43 ya Oke, ini udah pake tes pilot juga Jadi kita tinggal binding, setting rate, dan terbang Oke, kita langsung unboxing aja sekarang Bisa lama-lama isinya apa aja Kemarin-kemarin sempat kepikiran itu ya Yang lagi hype banget DJI Avata Cuma kalau menurut Pilot Ngapak Misalkan buat ngejob Kayaknya cukup lah buat pake R25 ini Soalnya kalau DJI Avata tuh Ada banyak plusnya Cuma minusnya juga ada Yang pertama minusnya dia tuh Tidak open source kayak drone racing pada umumnya yang kedua Dia tuh framenya tuh agak terkesan ringkih gitu bro Soalnya plastik ya Berdasarkan pengalaman pake DJI drone yang pertama ya DJI VV drone yang versi pertama itu yang 5 in Itu secara framenya tuh ringkih banget Kalau misalkan crash gitu ya bro ya Oke, jelasin aja Di dalam ada apa aja Yang pertama spare prop Ini propnya 2,5 inch dari iFlag ya Cine 2525 Ini warna grey Terus dapet strap cadangan Baut-baut Sama battery pad Seperti biasa Komplit banget kalau iFlag ya Ini dapet Baut buat mounting GoPro juga Dan ini dapet drone-nya Drone-nya disingkirin dulu sebentar Di dalam ada apa lagi nih Oh ada caution ya Jadi kalau misalkan kita pake crossfire atau pake express LRS Ini ya Kita disarankan gak nyalain dynamic refresh rate hertznya ya Jadi jangan pake dynamic Kalau misalkan kita pake 50 hertz atau 150 hertz Itu gak direkomendasiin Lebih baik pake di lock aja Refresh rate di TX-nya 150 atau 50 hertz aja Itu bakalan lebih baik secara kontrolnya gitu bro Oke Ini dapet Arah propnya ya Dia propnya prop out Jadi Kebalik ya Gak masuk ke dalam Kalau misalkan drone pada umumnya Kalau kalian yang main drone lama Biasanya muternya ke dalam gitu Ini muternya keluar Oke Terus dapet apa lagi nih Peringatan safe and flight-nya Itu bisa dibaca sendiri Dapet Buku manual Vista Terus dapet sticker Ini sticker-nya seri baru ya Ini sticker baru dari iFlight Tapi pilot nampak lebih suka sticker yang lama sih Kayaknya jauh lebih Keren Secara material desainnya Ini Ini sebenernya FC diagramnya tuh Kayaknya agak Ada kesalahan ya Ini bukan FC-nya Si Protect R25 Cuma ini Cuma buat pemasangannya aja ya Pemasangan receiver Buat kalian yang pengen lihat Detail FC diagramnya Bisa langsung kunjungin website-nya IFlight aja Oke Terus kita masukin lagi Kita tutup dulu Dan kita fokus ke drone-nya ya Coba kita lihat Ya ini pake Kedix Polar Nano Kedix Polar yang baru ya Kalo misalkan pake Polar Nano Pro Kayaknya lebih keren Dan pilotnya apa? Kebetulan punya nih Ntar pake Oh Nebula Nano Pro ya Ini kan pake Polar Nano Kalo Nebula Pro yang Nano Kalo menurut pilot nampak Ini the best Mikro kamera buat digital sih Keren banget gambarnya Oke Terus Ini ya Dijelasin speknya Speknya masih sama kayak IFlight Protect 25 yang lama ya 1404 di 4500KV Dia pake F411 Pake Vista Yang beda ini udah pake LRS ya Kalo dulu kan belum ada LRS Pakenya TBS Atau bawaannya DJI-nya gitu ya bro ya Jadi S-Bus dari DJI Jadi pake remote DJI Nggak usah tambah receiver lagi Cuma kalo yang ini pake LRS Dan kebetulan buat ngapak Juga ada Commando 8 Yang pake LRS 915 Mantep banget sih Secara desain Lebih ringan dari Protect 25 yang lama ya Karena Protect 25 yang lama tuh Dia Si Prop guardnya tuh Agak keras gitu Lebih Padet gitu ya Cuma keras banget Jadi rentan buat Ketabrak pecah Makanya IFlight pas di Protect 25 kan Pasangin foam di Sekitaran Prop guardnya gitu ya bro Ini Lebih kecil Tapi dia Lentur gitu bro Lentur banget ini Ini beneran keliatan ya Tuh Lentur banget Dan disini ya Detail to attention Biasa kayak IFlight Seperti biasanya Ini tebel banget Disini tebel Tebelnya tuh tebel ke atas ya Bukan ke samping gitu Jadi kuat Tapi tetep aerodinamis gitu bro Bahkan di bagian sininya Kalau misalkan bisa dilihat Ini dibikin agak runcing gitu Biar anginnya tuh kepecah gitu bro Mantep banget sih Ini si IFlight Oke Ini ada Mont GoPro nya Tapi belum dipasangin kabel ya Ntar kabelnya gampang lah Kita bisa modif sendiri gitu Terus yang keren lagi Detail to attention nya Si Protect R25 Dia di belakang juga ada Kayak Mont Antena gitu Jadi Sebagai pelindung juga Di depannya Gak ada ya Depan sini Cuma di bagian Stand off Kameranya aja Dan yang ini nih Tuh Karena si Ini USB nya agak keluar gitu Itu kan keliatan kan ya Agak keluar IFlight tuh mikirin Nyampe Biar bisa dilindungin Biar kalau misalkan kita landing Keras atau hard landing Dia gak kebentur gitu ya bro Ini beneran Nahan banget Di Ini Si port USB nya Ini mantep banget sih Oke kayaknya segitu aja Untuk Unboxing nya Kita langsung mau nyobain terbang aja Soalnya Setting nya tuh sama aja Kayak drone-drone I-Flight Seperti biasanya Gampang banget Buat binding Sama setting rate doang Oke kita langsung ke lapangan aja Buat terbang Cek this output untuk terbangnya Oke ya Sekarang kita udah berada di lapangan Dan kita mau nyobain ini Ini Protect R25 Ini udah di setting sama pilot ngapak Dan proplernya udah diganti ya Soalnya pake propeller bawaannya Kurang bisa ngediving gitu Dan ini udah dicobain tadi Main FVP sama LOS Terbangnya udah lumayan enak Pake baterai 4S 650 mAh Remote pake Bawaannya I-Flight ya Tapi ini bukan BNF nya ini Ini pas kemarin dapet dari Cimera 7 Pro Kita langsung mau nyobain sekarang aja Cek di source pro untuk terbangnya Oke kita mau langsung nyobain terbang aja Kita Ini terbang Ini terbang LOS dulu ya Oke kita udah army Ini pake angle mode Powernya bro Gila Ini mounting gopronya Pakenya mounting gopro yang kecil ya Yang naked ya Jadi punya pilot ngapak Gak bisa dimonting ke sini Liat powernya Ngeri banget powernya sih Kita mau cobain ya Kayak gimana terbangnya Gila Ini Sain book Tapi powernya Buat recovernya enak banget bro Beneran Gila Ngeri banget sih ini Oke kita mau langsung nyobain Ntar bang FPV ya Tapi kita mau coba lihat speednya Segini dari sini Woi woi ada orang Buset Speednya ngeri banget ya Oke lah Kita mau langsung nyobain FPV aja sekarang Cek screenshot Beruntuk FPV nya Kita terbang FPV Oke kita langsung terbang FPV ya Oke ya Sekarang kita udah Di FPV mode Itu udah ngaca Dan kita mau langsung terbang sekarang Kita mulai terbang Ini angle kameranya Pilot ngapak mundurin Dan ini kamera udah diganti Pake Nebula Nano Pro ya Cuma angle kameranya terlalu Ke bawah Kurang naik ke atas Karena ini dimundurin Kalau misalkan di ke atasin Itu si 3D print mountingnya Itu keliatan ya Itu juga Belum naik banget ke atas Udah keliatan Ini kita diving 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 Agak Wash out dikit Tapi kayaknya itu bukan Wash out deh Kayaknya Nyenggol Sesuatu gitu ya Cuma ntar kita coba diving lagi Di tower itu ya Kita coba diving di sini Soalnya kalau misalkan di ulang Footage-nya kurang bagus Oke kita diving Kan enak Sebenernya enak sih ini Ini drone kecil Tapi powernya oke ya Terus juga Settingannya juga Tuh Buat front flip Nggak ada geter-geter sama sekali Oke Kita cruising ke sini Kita mau menuju ke sekolah ya Kita Tes jarak juga Dan ini Pake Nebula Nano Pro Kameranya beneran Asik banget Bahkan Kalau menurut pelot ngapak ya Base Kayak Dix Atau DJI FPP System yang lama Kameranya yang terbaik tuh ini nih Si Nebula Nano Pro Kamera kecil tapi Kualitas gambarnya Ngelebihin Si Vista biasa malah Kalau bawaannya Si Eyeflake Protect R25 Si Apa ya Itu namanya Polar Nano ya Itu kurang bagus Mirip-mirip kayak polar Cuma katanya Kalau buat Footage malam Atau buat View malamnya Lebih bagus daripada Kamera-kamera pada umumnya Cuma kan pilot ngapak Jarang banget terbang malam Bahkan bisa dibilang Nggak pernah lah Oke Kita cruising lagi Kesini Kita mau masuk ke pohon-pohon ya Karena ini Signbook Jadi kita Praktek terbangnya Ala-ala signbook gitu bro Kita masuk selusupan Blusukan sini Waduh enak banget Gambar masih jelas banget Oke Nikmat banget ya Ini kalau misalkan Pilot ngapak Pake drone-drone konvensional Pada umumnya Tuh nggak berani Ini masuk-masuk sini Cuma ini berhubung Pake R25 Signbook Ukuran kecil banget Jadi berani selusupan Kayak gitu bro Berusukan yang asik banget ya Oke Kita cruising lagi Dan ini drone-nya Cenderung anteng gitu ya Kita front fleet Ini Abis turun Wut 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 Nggak kena bro Tadi ada Batang pohon jagung ya Jadi langsung dinaikin Oke Kita langsung coba Test diving lagi Disini ya Oke Kita diving Iya Iya Nggak ada washout Nggak ada washout Tuh kan Beneran Tadi tuh kayak Kesenggol doang bro Yang diving tower pertama Gitu ya Oke Kita split as Kecil disini Oke ada Ranting Kita hindarin sedikit Oke Kita terbang pelan dulu Mau berusukan lagi Alah-alah Dicampur freestyle Gitu ya bro ya Oke Mantap banget sih Ini power masih enak banget Baterai juga masih banyak banget Oke Kita masuk ke gawang yang kecil Enak banget bro Ini beneran drone Ini tuh enak banget Biasalah kalau Iflight Kalau misalkan Generasi satunya udah enak Biasanya generasi selanjutnya Lebih enak gitu bro Air protect 25 yang lama juga Sebenernya udah enak ya Buat belusukan Cuma rentan gitu Si prop guardnya tuh Rentan pecah Kalau misalkan kita nabrak gitu Atau hard crash gitu ya bro ya Oke Kita belusukan lagi Kita belok Masuk ke ranting gini Waduh Enak banget bro ini Oke Kita mau kemana lagi nih Kita belusukan lagi ya Kita masuk-masuk kesini Oke Kita belok kiri Kawat masih keliatan Iya Gak kenal bro Itu masih keliatan Kawat ya Kawat penghalang gitu ya Kita masuk-masuk kesini nih Oke Oke Lurus terus Belok kanan nih Enak banget buat belokan Juga enak banget bro Ini buat nikung-nikungnya Juga enak banget Oke Kita coba lagi disini Front flip yang tadi gagal Kita ulang Oke Nikmat banget Beneran ini drone Enak banget Buat Selap-selip Buat kebat-kebut Buat freestyle-freestyle sedikit Gitu Masih oke lah The best sign group Kayaknya ini Mikro sign group Kalau misalkan buat bawa naked gopro pun Kayaknya powernya masih banyak banget Masih berlebih gitu ya bro ya Enak banget Cuma ini sayangnya mountingnya Pilot ngapak Belum ada mounting yang pas Buat naked gopro nya Pilot ngapak gitu ya bro ya Oke kita naik lagi kesini Ini Jadi Kalau pakai drone ini tuh Pilot ngapak Jadi pengennya belusukan terus bro Masuk-masuk ke celah-celah Ranting-ranting yang Susah dijangkau sama Drone limain gitu Di drone ini enak banget Oke kita coba powernya ya Kita kejar bola Oke Enak banget beneran Ulang 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 Tadi kurang bagus nih Persiapan Mas-mas madep sini mas Oke madep sini mas Oke Lihat kita Kejar bolanya Wih Enak banget kita ulang ya Wih Duh 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 Subscribe untuk channelnya Pilot ngapak bro Oke sekian terima kasih Salam Pilot ngapak Bye Kita landing Duh Khabar Duh 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 Terima kasih.